Intro Kapal nelayan asal Banten ditemukan mendarat di kawasan Pantai Gelagah, Kabupaten Kulonprogo pada Rabu Malang. Dua orang nelayan tersebut yakni Kartani alias Acil dan Rasita, yang berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Rizki Amalia Temon untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara dua orang nelayan lain yakni Anggit dan Karba, kini masih dalam pencarian tim Sargabungan. Kejadian berawal saat perahu compreng bernama Mugijaya asal Banten berpenumpang empat orang mencari ikan di Pantai Binuangan, Lebak, Banten pada Kamis kemarin. Saat di tengah laut, perahu nelayan tersebut kehabisan bahan bakar dan terbawa arus hingga ke perairan Kulonprogo. Karena melihat daratan, keempatnya memutuskan menjangkarkan kapal kemudian melompat dan berenang ke tepian menggunakan rakit berbahan jerigen. Kepatnya akhirnya terpencar setelah dihantam ombak besar hingga akhirnya dua nelayan berhasil diselamatkan tim Sargabungan sementara dua nelayan lain masih dalam pencarian. Udah enam hari, tujuh hari, enam hari. Dari lepas dari kapal baru tadi. Kalau kehabisan, itu enam hari itu kehabisan sholat? Ya, baru pertama malam berangkat itu kehabisan. Tapi saya bertahan di kapal aja gitu, mengikuti arus sama angin aja. Kali cuma kelihatan darat gitu ya. Tapi sering ada kapal, tapi dia nggak mau beri, nggak ada solar, nggak ada makanan, nggak ada air, nggak ada. Semuanya nggak ada. Itu berapa orang di kapal itu? Empat. Yang dua selamat. Ya, saya main. Yang dua belum. Belum masih bisa lihat. Belum. Tapi pas saya naik di batu itu, Saya lihat sebelah sana seklok itu. Ada dua. Si angin sama ini. Nah tekong saya nggak lihat. Nggak kelihatan dari itu? Ya, saya langsung lari ke sini ke daratan. 20.00, kita menemukan perahu, perahu nelayan terdampar di pemecah Umbak. Menurut informasi yang kami terima dari SAR dan dari anggota kami, kapal tersebut diawai nelayan dari Banten yang berjumlah 4 orang. Kemudian kapal itu sudah selama 7 hari terumbang-ambing karena kehabisan bakar-bakar, bahan bakar di laut, lepas laut. Kemudian nelayan empat tersebut melihat daratan, kemudian menjangkarkan kapalnya di tengah laut, kemudian yang empat nelayan tersebut berusaha menepi. Kemudian yang dua sudah bisa kita amankan, kita selamatkan, kemudian kita bawa ke rumah sakit Rizka Malia, kemudian yang dua lagi dalam pencarian. Dua nelayan yang berhasil selamat hanya menderita sejumlah luka ringan akibat benturan saat berusaha mendarat. Hingga Rabu malam, tim SAR Gabungan masih terus berusaha melakukan pencarian terhadap dua nelayan lain yang masih hilang. Dari Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV